Kenapa lu bilang gua jahat? Nggak, lu cuma pengen cari duit. Lu pengen-pengen cari duit. Nggak ada pilihan itu, bun. Gukan guci-guci awasannya dibanting. Iya, pengen. Sebenarnya itu adalah bentuk care gua terhadap partner. Jadi gua cuma pengen menyelamatkan muke lu sebenarnya kan. Muke lu. Berarti selama ini miskom lho? Sudah 19 tahun. Berarti kita masih ada kesempatan dong bisa bikin ratu ya? Ngelihat partner gua kalau gua sukses, dia luar sukses gitu. Kan kita mau buat ratu lagi. Buna di baliklah, kak. Sumpah guys ini nemes banget. Sumpah ini memory call banget. Ini seseorang yang gua sayang banget. Dan menjadikan pinggan mambo pada awalnya seorang bunda yang angkat telefon. Nah nantilah ceritanya ribet ya udah. Pokoknya sesuatu sampai pinggan mambo bisa dikenal Indonesia. Pokoknya terharu sih gua ada di sini. Terang. Oke, kita nyanyi lagu sepenggal. Salah. Salah kabila diriku terlalu mencintaimu. Jangan tanyakan mengapa. Karena aku tak tahu. Oke, kita mau langsung ke YouTube pinggan mambo dan juga YouTube Maya Aledul TV. Check it out. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Aledul TV. Huha! Kali ini aku bersama bintang tamu yang akhir-akhir ini suka ngomongin gue di belakang. Bukan di belakang sih. Di media kali ya. Di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Bukan di depan gua. Tapi gua gak pernah marah. Nah, kesempatan kali ini gua undang dia adalah untuk meminta klarifikasi langsung. Dari apa yang diomongin dia di mana-mana itu. Tapi guys, gua gak marah ya. Ingat. Walaupun gua digibahin. Cik. Gua gak pernah marah. Apa kabar pinggan? Hai guys. Akhirnya aku bisa marah di depannya dan di belakangnya. Iya. Maksudnya di media loh guys. Iya. Halo bunda. Apa kabar ping. Makasih baik banget. Iya. Lu udah seneng banget bisa nyampe rumah bunda. Lu dateng kesini dengan kerucil-kerucilnya tiga anak. Yang anak pertama mana? Lima anak. Kan lu dateng malah. Oh iya. Ada. Tuh yang gede kan cowok satu. Yang cewek dua. Oh ini semua ini anak-anak lu? Iya itu anak gue. Oh ya ampun. Yang dulu kecil-kecil. Ya ampun. Iya makanya. Itu yang jadi kayak Rezel kan karena kita berpisah itu kan ada Rezel. Terus ya udah Michelle. Mereka misalnya gak pernah mau ikut tapi karena ke rumah Al El. Berharap ketemu dan bisa berteman. Jadi mereka pada dandan pada itu. Nanti di vlog aku mereka kayak mau in frame dikit. Oke. Tingkan Mambo ini orang yang sangat percaya dirinya berlebihan banget. Sangat dan sangat dan sangat. Lu inget gak waktu lu audisi sama gue? Iya. Padahal yang ngomong juga sama. Aku bilang. Pede bunda. Enggak kayaknya lebih pede lu sih. Enggak ah. Enggak. Gue gak pernah bilang diri gue sama Recarry at Whit Houston. Iya juga sih. Gue gak pernah bilang diri gue dapet poster kayak siapa ya kan. Jadi guys. Pada saat dulu di audisi ini. Pada saat aku mencari seorang vokalis ya kan. Terus. Aku telepon lima kali. Iya. Lu gak diangkat kok ya. Akhirnya bunda yang angkat. Akhirnya aku yang angkat. Aku bilang. Mas Yeni gak bikin projek lagi. Iya. Mantan suami gak lagi cari penyanyi. Yang lagi nyari penyanyi itu aku. Aku bilang gitu kan. Kalau mau ke rumah. Kalau gak mau ya udah. Eh dia datang. Terus. Pada saat audisi. Aku nanya. Kamu biasa nyanyi dimana? Biasanya nih kayak audisi Indonesian Idol sama kan ya. Namanya siapa. Umur berapa. Terus kamu biasa nyanyi dimana. Dibilang. Aku nyanyi band-band. Cafe gitu. Terus. Tapi. Soalnya aku tuh. Aku bisa nyanyi kayak Mariah Carey loh. Hah? Itu gue bilang. Lu pede loh itu. Iya. Terus. Pada Carey. Terus siapa lagi? Aku juga bisa. Kalau Reza, Reza, Reza. Aku waktu itu. Waktu itu lagi happening Reza ya. Iya kan? Iya kan? Iya iya iya. Aku waktu itu lagi happening Reza. Yang lagi. Iya iya. Reza Artamevira tuh. Habis itu dia bilang. Aku lebih bagus daripada Reza. Oke. Marah lo mbak. Kalau Whitney Houston. Aku lebih bagus daripada Whitney Houston. Mati gak lo digituin gue? Dan akhirnya. Ya udah deh lo nyanyi aja deh gitu. Terus dia nyanyi di depan gue. Gue ingin main piano. Lagu apa ya waktu itu? Iya lupa gue ya. Hah? Lagu apa ya? Aku inget. Hotel California. Hotel Heartbreak Hotel Whitney Houston. Terus Bliss Maria Carey. Weasel Voice. Udah. Aku ingetnya dua itu doang. Since you're not around for me to tell you baby face to face. Ini anak punya karakter yang unik vokalnya. Dan kebetulan abis itu aku aku waktu itu kita berdua. Berdua aja di studio ya. Berdua. Iya. Audisi kan. Baru abis itu gue manggil mantan suami gue kan. Iya. Wah gitu. Nih nih. Gue udah audisi nih. Gue bilang sih oke gitu. Anaknya. Maksudnya suaranya unik gitu. Menurut lo gimana? Baru gue tanya. Betul. Jadi pd nya tuh over pd banget. Enggak bunda bilang gini. Halo? Kamu yang cewek gila itu ya? Iya gitu. Yang pertama kali pick up the phone gitu. Iya gitu. Kalau gak salah. Yaudah lanjut lanjut. Iya. Kamu cewek gila itu. Dan emang dia gila beneran sih. Itu loh kan mantan suami bunda tanya itu siapa gitu. Itu loh mah. Yang itu loh yang cewek gila itu loh. Oh iya. Cewek pede yang nyamperin di mall itu loh ya kan. Nah di depan kasir aku tuh bunda. Iya kan ada gue. Aku bilang ini cewek cantik banget gitu. Tapi gue gatau itu bunda maya gitu. Jadi yaudah kejarnya mantannya gitu. Iya iya. Ternyata ada. Jadi dia adalah seseorang yang sampai hari ini. Pedenya tuh luar biasa. Luar biasa. Anak-anak ada yang nurun gak kepedean lo? Ada yang nurun gak? Ada-ada. Ada gak? Gak segila mami. Gak segila mami. Tapi kamu lebih keras orangnya. Iya. Kerasnya nurun. Lala juga pede. Oke. Nah. Ping-ping. Iya. Terus ngomongin gue apa lagi nih ya? Kenapa sih lu suka ngomong? Lu bilang gue jahat? Iya. Enggak. Iya. Iya bener. Iya bener. Peace bro. Kenapa lu bilang gue jahat? Final ID. Wafa izin. Kenapa lu bilang gue jahat? Ini asik deh. Kita gak usah ngomongin di depan. Kita ngomong langsung aja di depan jeblakin langsung. Singkirkan guci-guci apa saat ini dibanting. Enggak. Enggak. Enggak satunya 2 miliar ini. Enggak. Kenapa lu bilang gue jahat? Enggak. Kan gue bilang gini. Beda. Kalo kata gue. Terus gue kanya. Nanya-nya galak tuh. Kenapa lu bilang gue jahat gitu? Kayak orang memakan orang C. Terus-terus. Emang dulu galak ya. Emang belum berubah. Area suropo aja gitu. Tapi bagus dirikan dia. Dia ikut galak juga. Jadi kayak. Iya. Jahat kayak. Pemikirannya Bunda itu pada saat itu kayak. Menurut aku. Kurang baik di sisi aku. Tapi kan. Contohnya. Waktu itu kan. Apa namanya. Oke. Pokoknya visinya beda gitu aja lah. Tapi kalo kata Bunda. Pingkan yang jahat. Nah itu kan gue ngomongin. Gue gak pernah bilang lu jahat. Dia bukan jahat kayak. Bukan jahat sih. Kayak. Gak oke lah gitu loh. Iya. Ceritanya. Gitu. Jadi kita ngomongin ya. Kita ngomongin kenapa nih. Gue agak gedeg juga. Waktu itu sama pingkan nih. Ini gue kasih tau anak-anaknya nih. Di depan anak-anaknya nih. Hehehe. Anak-anaknya kan beliau lagi duduk di belakangnya nih. Jadi pingkan itu ya. Kalo ngomong. Berkomitmen. Suka. Komitmen A. Jadi Z. Contoh nih videoclip. Gitu ada meeting nih ya sama Rizal Mantul Fadi. Ingin gak videoclip aku baik-baik aja. Iya. Lo disuruh pake baju? Lupa. Jeans sopek-sopek bukan? Iya kak. Iya iya. Ingat-ingat. Nah kita meeting nih sama tim. Bikin videoclip aku baik-baik aja. Dia pake jeans sobek-sopek. Katanya dia mau bikin sendiri sama ibunya. Oke gue okein. Gue pake jazz taksido sama topi ya kan. Menjelang seminggu gue tanya. Aku baik-baik aja kali itu. Iya aku baik-baik aja. Menjelang seminggu gue tanya. Ping udah disiapin belum bajunya? Belum gampang gitu. Udah. Gue pikir udah siap-siap aja. Lo tau hari H dia dateng bikin videoclip. Bawa apa? Bawa kebaya. Nah. Sama kebaya sama bawa baju rumba-rumba yang pink itu. Kan main shot kan dari yang harusnya bawa jeans sobek-sobek lagi kebaya dan baju rumba-rumba yang gue. Yang rumba-nya nggak sama dengan konsep. Konsep. Konsep bunda. Sementara kita semuanya udah tim ini udah meeting. Nah itu kegedegan gue pertama. Kedua nih ya. Dia lagi kita lagi mau nyanyi nih ya. Gue tuh orangnya sangat disiplin ya. Kalau jam segini jam segini. On time ya kan. Terus. Pokoknya gue tuh orangnya ter-planning lah. Harus A, A, B, B. Kalau misalnya manajer kita Bu Vita bilang. Besok jam sekian, jam sekian, jam sekian gitu. Oke gue dateng ya kan. Nah. Pinkan ini bisa lah. Kita nyanyi ke Semarang nih. Pasti bilang gue lagi di Jogja. Matilah gue. Pink. Oke lo masih di Jogja. Besok sound check jam 2 siang lo ke Semarang ya. Padahal kita udah pesen tiketnya dia untuk ke Semarang nih. Jam 2 siang besoknya kita berangkat. Eh sorry. Besok pagi kita berangkat. Jam 2 siang kita telepon. Pinkan. Sound check. Dimana gitu kan ya. Di Semarang. Tau nggak? Dia bilang di mana. Aku masih di Jogja. Mati nggak? Jogja tuh berapa jam dari Semarang jaman itu ya. Mati nggak? Gak. Manager gue otomatis manager kita hari itu. Otomatis dia kelabakan. Karena takut pinkan nggak bakal dateng. Sampai sore. Ditelepon nggak dateng-dateng juga. Pokoknya ntar pas lo jawab. Pokoknya ntar kalau udah nyanyi ntar malam gue dateng deh gitu. Bikin stres nggak tuh? Nah itu ya bikin stres tuh. Itu. Apalagi tuh ya. Dari penjelasannya beda nih. Nanti. Iya kan? Lu di Semarang. Eh di Jogja. Itu ceritanya beda Bunda. Waktu yang. Yang kita di Semarang. Lu di Jogja kan? Iya. Iya itu. Sama A lah gitu. Iya kan? Itu kan nih waktu kita udah ceritanya pergi dari Ratu. Makanya aku nggak pulang. Enggak. Enggak itu masih di Ratu. Ya aku kabur sama cowok itu. Enggak itu masih di Ratu Pink. Nah itu lupa aku. Tapi Bu Vita kan telfon Pink di mana? Kan aku udah pergi. Kan dari Ratu udah pergi. Ini masih ada kontrak gini-gini. Ya aku nggak tahu kan aku udah pergi. Ya udah udah aku dateng. Enggak itu belum mengundurkan diri. Belum mengundurkan diri. Belum lupa. Makanya gue bilang gini orang gila juga di anak gitu ya. Gitu. Tapi nggak pernah kayak gitu perasaan. Iya. Iya gue inget. Makanya. Wah ini pink kan ya. Gue memang sejelek-jeleknya gue tas makeup gue kotor. Diomelin sama dia. Aduh parah. Tas makeup kotor. Tapi gue nggak pernah nggak dateng show. Nggak pernah telat. Nggak pernah dateng show. Iya. Nggak pernah telat. Ini nih nih. Nggak pernah telat. Ini telat kalau soncek. Ya itu masih kecil. Soncek masih telat gila-gilaan. Enggak sih. Nggak pernah nggak dateng. Nggak sih. Nggak sih. Nggak telat sih. Gimana lo. Udah 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 udah. Itu tuh makanya. Akhirnya. Akhirnya. Manajemen. Ini ya. Manajemen ini. Udah gedeg. Dalam arti. Wah ini pink kan kayaknya susah untuk diatur. Untuk bisa teamwork gitu. Benar. Dan kebetulan dia. Udah ngaku juga. Eh pas itu. Akhirnya lo ngomong sama lo. Hamil. Oh iya iya. Oke oke. Ya kan. Gitu. Gitu. Ya udah. Sekarang ganti. Sebenernya waktu itu dicetik kita. Ini sudah. Rekaman TTM. Hari itu pink kan udah gue take tuh. Ragulu TTM. Dengan versi suara pink kan. Baru belajar. Emang udah gue rekam kan. Udah emang. Udah gue rekam. Udah. Kalau versi pink kan gimana tuh. Nggak tau Bunda. Nggak rekaman. Bukan. Maksudnya. Lu ngeliat gue jahat. Oh iya iya. Versi pink kan. Iya. Itu. Ya ada kalifikasinya. Tapi gue males. Males aja beda-beda kayak gitu. Kayak. Gue jahat. Yaudah. Gue bukan bilang dia jahat ya. Dia di geblek. Wah iya. Kalau ngomong A jadi Z. Besok ngomong B tau-tah jadi C. Iya. Jadi kita yang ngatur tuh jadi. Jadi. Yaudah intinya sih. Kalau gue simpulin kayaknya Bunda itu. Itu semua menjadi pemicu. Ketika pink kan kebetulan hamil. Terus nggak ada papanya. Gitu. Jadi Bundanya pusing kayak. Secara image nih nggak baik nih. Di mata umum. Kalau seorang wanita. Nggak ada papanya. Hamilnya. Jadi. Bunda kasih pilihan. Antara satu. AAAA. BB yang B. BB yang C. Dan Nana. Yaudah aku salah satunya harus aku pilih. Nah disitu kan aku bilang. Menurut aku Bunda nggak baik. Tapi menurut Bunda pink kan nggak baik. Aku nggak pernah bilang. Gue bener atau salah. Gue nggak pernah bilang kayak gitu. Ini versi sesungguhnya ya. Gue nyuruh. Kita nyuruh pink. Kalau emang lu mau. Mau tetap keep ini bayinya. Kita ngilang dulu. Lu lahirin dulu. Ya kan. Nanti kalau udah selesai mengakhirin anak saya ini. Kita balik lagi. Eh pernah gue inget juga sih. Pernah gue inget. Iya kan. Lu pernah ngomong. Lu nggak deh. Gue mau nyanyi. Pake biar lu udah hamil. Nah. Gimana. Selama ini. Terus gue suruh nyanyi. Terus gue harus. Harus kamu ke wartawan. Gimana pikir hamil apa siapa. Gak tau gue. Masa gue harus membuka aib orang. Kan nggak mungkin. Gue pusing dari itu. Gue pikir itu Bunda ngasih pilihan itu. Dipikirnya aku hamilnya sama dahi. Gila. Gila. Halu dia. Gak halu. Makanya aku baru find out tuh. Kayak minggu lalu gitu. Jangan-jangan Bunda tuh ngasih tiga opsi itu. Takutnya dia. Nggak mungkin dong. Kayak pimpin lo. Amma mantan gue ya. Kan kayak. Gue ada nggak pernah. Gue nanya gitu. Enggak pernah kan. Gue nggak pernah curiga kan. Berarti enggak. Gue pikir Bunda ceriga. Jadi Bunda melayangkan tiga permintaan itu. Iya. Jadi gue cuman. Cuman pengen menyelamatkan. Muke lu sebenarnya kan. Muke lu. Muke lu. Muke lu jauh. Ping kan ini. Geblek. Kenapa? Gue tanya. Ping. Lu hamil bapaknya siapa? Nggak tau gue. Nanti gue begitu ini. Yang jelas. Iya kan. Iya bener bener bener. Terus lu mau kawin. Ini ada kandidat yang naksir. Lu mau ngawinin lu. Karena orangnya dateng. Iya bener. Mau nggak lu kawin sama dia. Supaya lu aibnya ditutupin lah. Maksudnya. Supaya gue menyelamatkan dia. Supaya dia ada laki. Ada suami. Dan kita tetap bisa berkarir gitu. Nggak mau juga. Aduh pusing gue. Nggak mau lah emang gue. Ya udah. Gue mau tetap hamil. Tapi gue nggak kawin. Tapi gue tetap mau nyanyi. Terus gue bilang. Pusing. Jadi Bunda pusing. Padahal gue ngasih. Pilihannya gini. Kita ngilang dulu. Kita rekaman. Ya kan. Bunda. Nggak. Nggak jadi nggak oke. Tapi gue nggak ingin. Gue ngomong gitu loh. Terus gue bilang. Kalau misalnya kita mau tetap muncul ke depan. Untuk menyelamatkan lu. Menyelamatkan nama lu. Ya udah lu kawin sama seseorang lah. Yang kebetulan ada naksir lu nih. Ya kan gitu. Udah supaya lu. Siapa aja katanya nikah sama siapa aja. Ya kan. Yang penting ada pernikahan gitu kan. Ya gue nggak tau itu salah apa nggak ya. Hari itu kita masih pada muda ya Nek tuh. Iya udah muda lah. Intinya muda. Tapi gue thankful banget sih ada vlog ini. Jadi gue tau. Ternyata tuh kayaknya miskom doang kayaknya. Soalnya nggak jadi nggak oke. Jadi gue jadi jahat nggak nih. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi nggak jahat. Terus. Ya gitu lah pokoknya. Jadi sebenernya sih. Kalimat itu tuh hilang di memori aku. Nggak ada. Nggak ada kalimat Bunda yang itu. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu makanya. Makanya gue bilang. Jadi gue keluar itu. Karena nggak ada pilihan itu. Kalau ada pilihan itu gue ambil pilihan itu. Jadi gue masih di ratu dong sekarang. Berarti lo masih bisa dong di ratu. Berarti lo masih mau sama Maisal. C. Gue sebutin deh. Jadi dia. Nggak apa-apa Maisal. Kasih tau aja. Nggak gue nggak tipe gue. Nggak bisa. Berarti kita masih ada kesempatan dong. Bisa bikin ratu ya. Rata-rata. Terus gue lanjutin ya. Berarti waktu itu kita sebenernya nggak ada perbedaan loh. Kenapa waktu itu? Bunda ngomongnya nggak berkali-kali kali. Jadi aku nggak denger kali. Oh gue kasih pilihan. Oh gue kasih pilihan. Gue kasih nggak denger pilihan itu. Kalau ada pilihan mah gue kabur dulu dong ke Hongkong. Kayak kemana balik lagi. Kayaknya lo nggak mau. Nggak ada. Nggak ada pilihan itu. Nggak ada pilihan itu. Lo pengen-pengen cari duit. Nggak ada pilihan itu. Nggak mungkin gue demi Allah gue inget ya. Demi Mbak gue inget. Gue bilang. Kita jangan nanya dulu. Kita rekaman. Kita belakang panggung. Sampai anak lo lahir. Kita balik lagi. Supaya orang nggak jadi nanya-nanya. Anaknya siapa. Ya aku sebagai seorang. Ya ibaratnya leader ya. Harus tetap menutupi apapun. Mencari solusi lah. Partnernya ya. Partnernya apapun terjadi sesuatu. Kita nggak boleh membuka aib kan. Tapi karena dia udah buka aibnya. Yaudah gue ceritain aja disini. Lo udah ngomong dimana-mana juga. Yaudah. Gue bertahun-tahun menutupi aibnya loh. Yang mana sih aibnya. Hahaha. Gue ceritain sampai lupa. Hari itu. Hari itu. Yang itu ya udah udah pada tau juga. Iya. Karena gara-gara lo udah ngomong gitu. Kan emang nggak tau suaminya siapa. Anaknya siapa juga nggak tau. Udah tau belum sekarang suaminya siapa. Yang anaknya siapa. Udah tau itu juga. Kalo dokternya kagak boong. Hahaha. Kalo dokternya boong nggak tau lagi. Tapi kayaknya dia mirip sama si A. Nah bunda tau nih si A. Tapi secara DNA dia anaknya Sandi. Sebelum Sandi tau dong. Tau, tau, tau. Dia mirip tuh sama A. Coba, coba Rachel sini. Iya. Dia nanti ngomongnya. Nanti Rachel di. Iya kan. Tapi kan gue udah putus sama si A. Jadi lo pernah tes DNA? Hah? Udah dong. Ya gue nggak tau bapanya siapa. Tes DNA dia anaknya Sandi. Oh. Tapi kan waktu gue tes DNA itu sama dokternya gue nangis-nangis. Kayak. Tolonglah dok biar aku ada suaminya. Jadi mungkin dokternya kayak kasihan mungkin. Dibilangnya anaknya si Sandi mungkin. Lu tes DNA beneran dia tes DNA nggak lah si Sandinya? Hmm nggak tau deh lupa. Aku doang yang tes DNA. Emang harus dua? Ya harus dua-duanya lah hai. Eh iya nggak sih? Harus dari anaknya. Cuma tanya daddy. Tanya daddy. Tanya papa papa. Tes DNA nggak Reza? WA WA. Michelle. Michelle. Nggak tau gue lupa. Nggak tau gue lupa. Pada saat itu bener-bener muda banget. Mudah banget. Gila ya. Nggak tau gue. Ini persis banget ketika aku tanya ping-ping. Bapaknya siapa ping? Nggak tau lupa yang mana. Jadi ceritanya tuh aku dulu kan married bun. Ternyata aku nggak pernah kasih tau. Dulu kan married. Ternyata sama si A. Ya itu kan udah ada lagi masalahnya sebelum kuat dari ratu itu. Sebenernya si A masalahnya. Terus udah beres. Nggak jadi kan. Nggak jadi kawin. Eh pokoknya bunda taunya aku nggak kawin. Padahal aku kawin. Nah udah kayak gitu. Terus tetep balik lagi ke ratu. Balik lagi ke ratu. Terus kita nyanyi TV tuh. Yang aku salah-salah mulu. Yang di atas tuh. Ingat nggak? Pokoknya aku pertama kali masuk ratu. Udah gitu. Ya udah. Terus gue tadi mau ngomong apa ya? Ya pokoknya setelah si A itu. Akhirnya. Kita mau ngomong ke arah mana sih? Gue jadi lupa. Ya pokoknya setelah si A itu. Akhirnya. Jadi dari dulu tuh sebenernya aku nikah sama si A. Udah. Terus aku punya baby. Terus aku gugurin. Disuruh si A itu. Terus jadi aku sakit hati. Nah ini jangan ceritanya. Jadi kayak sakit hati. Jadi aku nggak percaya cowok. Waktu itu kan muda banget. Jadi aku udah limain aja cowok-cowok. Cowok-cowok aku limain aja gitu. Jadi aku nggak tau papanya siapa. Gitu. Ceritanya. Lima. Ada lima. Ada lima. Cowoknya ada lima. Aduh. Gue cuman dulu sebagai leader aku cuman gini. Aduh Pink. Ini namanya Ratu. Kalau kelakuannya kayak gini mati gue. Iya juga ya. Iya kan. Itu yang akhirnya membuat. Akhirnya udah kita. Lo mendingan mengundurkan diri aja deh ya kan. Daripada lo tetep ngotot pengen nyanyi. Tapi nggak ada bapaknya. Dan lo pengen tetep. Tetep. Kan gue bingga. Soalnya gue juga nggak kedengeran. Yang bunda ngomong. Mendingan lo ke Hongkong dulu. Terus balik lagi kalau ada opsi itu. Enggak gue bilang rekaman. Rekaman dulu. Iya. Kita menghilang. Nanti kalau anak lo udah lahir kita balik lagi. Aku nggak denger yang itu. Terus dia nggak mau. Tetep pengen ngotot pengen nyanyi pengen cari duit. Aduh pusing gue. Gue gimana. Berarti selama ini miskom loh. Sudah 19 tahun. Gue cuman bilang. Nah kalau saya duartawan gue mesti jawab apa ya. Aduh. Berarti bunda pasien juga pada saat itu ya. Nasibnya. Ngerti kan lo. Ngerti kan. Iya maksudnya. Hari itu. Aduh gue pusing gimana nih ya. Ya udah. Ya nggak sanggup. Mendingan lo mengundurkan diri aja. Iya. Tapi hari itu kita bilang gini. Ya udah mengundurkan diri. Kita setting. Berantem. Lupa gue. Kita setting ya. Lupa lagi gue. Kan gue bilang. Waktu saat kita mengundurkan diri. Gue nggak mungkin ngomongin lo hamil nggak apa-apa ya. Oh iya. Udah kita setting. Pokoknya kita nggak cocok. Kita bye. Udah gitu aja. Titik bye. Jadi itu kejadian itu sungguhnya guys. Jadi selesai. Finish. Hari ini. Close book. Cerita gitu. Tuh. Ini ada orang ya. Selama ini gue ngomong ada orang ya. Iya. Ini gue nggak tau ceritanya. Nah. Gue nggak kedengeran Bunda ngomong itu. Kalau tau kok. Gue pergi ke luar negeri dulu ya kan. Nggak. Nggak dengeran. Hari itu lagi cari duit soalnya. Iya. Jadi gue nggak kedengeran Bunda ngomong itu. Padahal kita ngomong face to face loh. Face to face. Tapi nggak kedengeran. Mungkin lagi banyak. Ini kali. Banyak masalah kali. Jadi nggak kedengeran suaranya. Lu lagi pusing kali. Kita ngomong yang lain ya. Kan kita mau buat ratu lagi. Iya. Bunda di baliklah air aja lah Bunda. Bunda jangan jalan. Aku yang nyanyi. Iya. Terus. Tapi pemirsa pada kangen loh. Masih dikit lagi siapa? Bunda lah. Yang kalau lagu saya nanti rasa pinkan. Harus ada rasa maya dong. Tapi pemirsa kan kangen banget loh Bunda sama aku. Eh Mecan masih nggak sih sama Bunda? Kadang-kadang masih. Oh masih. Tapi kan itu dua maya ya. Rezul yang bilang Mecan udah enggak pak. Oh udah resign dari dua maya. Iya kan aku udah pensiun. Karena aku udah pensiun juga ya. Terus. Udah Bunda bikin single lagi tuh pada kangen tuh. Pinkan nyanyi sama Bunda. Pink. Yes. Lo jatuh bangun ya. Sebagai seorang ibu yang punya lima anak. Sampai lo jual-jual cobek. Lo jual-jual segala macem. Jualan pisang. Bunda sempet nonton TV. Sangat mudah di luar negeri nggak ada TV. Itu jaman dulu. Di berita kan gue tau. Iya 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 iya. Aduh kasihan sih mantan partner gue ini gitu kan ya. Kasian ya. Lo kan emang dari dulu susah banget mengatur keuangan. Sampai sekarang. Iya gue suka shopping. Gue orangnya biasa aja. Maksudnya nggak kayak atur-atur kayak gitu. Iya gue ngatur. Gue ngatur sekarang gue tau. Kalau sekarang setelah jatuh gue sekarang bisa ngatur. Udah mulai kecedet lo baru ngerti sih. Iya kan dulu kan kayak uangnya pasti banyak. Masih jadi artis kayak biasa-biasa aja. Nih gue ceritain lagi nih ya. Nah ini jadi pingkan ini dulu tau nggak. Sejarahnya uangnya pernah gue atur. Sampai gue kasih cuman sedikit. Kenapa? Karena setiap nyanyi gue bilang gini. Ping kita bikin baju yuk baru gitu. Enggak. Enggak. Duit gue habis. Loh kemarin baru dapet gaji. Perasaan gue sama lo sama-sama dapet gaji yang banyak gitu loh. Kenapa lo tiba-tiba lo habis. Gue enggak gitu kan. Aduh. Masa bajunya itu-itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi ya kan. Terus akhirnya gue ngomong lagi. Ping bikin baju yuk. Udah abis kemarin duitnya. Lah di abis lagi nih. Wah ini nggak bener dipingin. Kalau kayak gini caranya sih mendingan gue atur gitu. Paling enggak. Jangan duit itu abis buat cowoknya. Iya kan. Lo inget lo main biliar. Cowok gue dulu. Emang lo seneng bayar-bayarin cowok hari itu kan? Mungkin. Lupa ya. Kan yang pertama itu nggak gue bayarin si A. Emang dia kan anak orang kaya jadi gue bayarin. Tapi abis itu kan gue kesel sama dia. Terus gue jadi limain cowok itu mungkin gue bayarin. Jadi karena stress. Karena stress. Abis itu abis nih lo. Nah ini supaya anak-anak denger juga. Jadi habis itu duitnya gue tahan. Gue kasih gaji dia aja sedikit. Kenapa? Gue ngebeliin dia mobil depannya A. Ingat kan? Gue beliin mobil dia. Gue kreditin mobil supaya duitnya nggak abis. Tapi malah jadi aset. Ingat kan? Bener. Terus gue dibilang gue katanya. Tapi gue nggak inget bunda. Bunda pegangin duitnya nggak inget. Gue kan pegangin duit lo. Iya. Kalau lo mengundurkan diri kan gue balikin semua duit lo. Ya itu dia. Saya masih kecil mungkin. Mungkin terlalu kecil. Bunda kan udah lebih tertarik. Kalau hari itu lo nggak punya mobil lo. Kalau nggak gue aturin hari itu abis buat cowok. Iya nggak? Iya nggak? Mungkin. Iya kan? Iya mungkin. Soalnya cowok gue kan ada banyak. Jadi gue bingung antara cowok yang mana sih pas perpisahan dari ratu ke pingkan. Kayak gitu. Aduh dia bisa lo. Ping besok bikin baju gitu. Nggak ada duit gue abis. Loh. Kemarin gue main biliar sama cowok gue. Mati nggak gue? Aduh ini gimana nih kalau kerja kayak gini terus. Akhirnya ya udah aku putusin Ping. Ya udah. Duit lo gue atur. Akhirnya gue udah potong dari Vivi. Itu dipotong buat beli mobil. Biar kostum. Nggak. Kostum nggak. Oh iya kostum sedikit. Tapi ada mobil juga. Ini udah dipotongnya sama kostum. Dah. Ini baru ditransfer ke lo. Atau mobil. Ya sama mobil. Jadi lo boleh jajan. Karena udah beli kostum. Masa seorang penyanyi ratu naik taksi kemana-mana. Kan gue beliin mobil lah. Bukan gue. Duitnya dia ya. Duitnya dia yang sama sekali gue nggak mau makan. Kutik-kutik. Kecil setikit pun duitnya dia. Jadi dia pengen. Gue tuh sebenarnya tuh adalah bentuk care gue. Hmm. Terhadap partner. Yang gue ngeliat kayaknya ini anak. Kayaknya hidup gue. Gue bisa naik mobil. Kenapa lo naik taksi gitu kan. Jadi gue nggak pengen partner gue itu. Susah. Gitu loh. Baik dong. Jadi gue pengen ngeliat partner gue. Kalau gue sukses. Dia ya harus sukses gitu loh. Gitu. Nular sekarang bunda. Kak aku. Aku punya pegawai. Aku seru beli mobil. Jadi apa yang bunda ajarin. Ketular kak aku. Tapi lo juga. Megangin duit ya nggak? Kayak gue dulu. Pegawai gue beli sendiri. Iya. Jadi itu banyak cerita-cerita yang lucu dan seru. Yang lucu. Kalau diinget itu. Pingkan tuh itulah keanehan dia. Bukan aneh lagi. Wah aneh. Sebenarnya semua manusia tuh aneh. Lu aneh banget. Aneh banget. Aduh pusing gue. Masa sih. Iya sih aneh banget. Aneh banget. Aneh banget. Gue bilang. Aduh gue rasanya kalau ada seseorang. Bunda suka yang aneh-aneh. Nggak juga. Nggak capek hidup gue. Sekarang. Pingkan ini dalam keadaan. Dia mau divorce. Dengan suami ke tiga. Berarti ya. Suami ke. Yang dulu sih ada dua puluh. Tapi ini yang tiga. Formil. Eh tiga lah. Tiga. Tiga. Lu yang bener yang mana sih. Tiga aja tiga. Yang resmi dua berarti. Iya betul. Yang resmi dua. Yang menikah agama satu. Berarti tiga dong. Kenapa lo mau divorce. Itu rencananya berarti ke depan. Apakah ada album lagi. Atau mungkin single lagi. Eh. Lagi recording sih teman-teman. Jadi. Tungguin aja. Sama recording bunda. Mudah-mudahan jadi. Karena pemirsa. Dungguin ratu. Ratu legend. Tungguin. 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 Tungguin.